Taukah kamu bahwa di Indonesia ada salah satu toko ulama yang menjadi magnet para pencari ilmu? Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asgaf, seorang pemimpin para wali di zamannya. Beliau lahir di kota Besuki pada tahun 1869 Masehi. Keluarganya pindah di kota Gersik, Jawa Timur. Dan tak berserang lama dari kepindahan beliau dan keluarganya di kota Gersik, sang ayah wafat. Sontak kabar kewafatan ayahanda beliau segera terdengar di keluarganya di kota Siun, Hadrumut. Lalu bagaimana kondisi Habib Abu Bakar setelah ditinggal wafat ayahanda? Dan siapakah yang mendidik beliau? Setelah kabar kewafatan ayahandanya terdengar hingga ke Hadrumut, maka sang nenek, yaitu Syekha Fatimah binti Abdullah, meminta Habib Abu Bakar untuk berangkat dan dididik langsung oleh keluarga sang ayah di kota Siun, Hadrumut. Di tahun 1876 Masehi, beliau disertakan dalam perjalanan bersama kolega keluarganya, yakni Syekh Muhammad Bazemut, untuk berangkat ke Hadrumut. Coba kamu bayangkan, seorang anak kecil yang masih berusia 8 tahun harus mengarungi samudera berbulan-bulan dengan menggunakan kapal laut tanpa didampingi keluarganya. Subhanallah. Sesampainya di Hadrumut, beliau disambut oleh pamannya yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Habib Abu Bakar kecil tinggal bersama pamannya yang lain yaitu Al-Allamah Al-Habib Sheikh bin Umar As-Segaf, seorang ulama di kota Siun kala itu. Di bawah asuhan pamannya, Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf, serta melalui didikan kedua pamannya tersebut, Habib Abu Bakar tumbuh dengan bimbingan agama yang ketat. Apakah Habib Abu Bakar saat di Hadrumut hanya menimba ilmu kepada kedua pamannya saja? Tentu saja tidak. Lantas kepada siapa saja beliau menimba ilmu, tatkala di Hadrumut, kedua paman Habib Abu Bakar selalu membawanya untuk menimba ilmu kepada para ulama dan pembesar Alawiyin di kota Siun. Di antara guru-guru beliau saat di Hadrumut adalah, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Abbas, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, Al-Habib Sheikh bin Idrus Al-Aidrus, dan juga dua ulama besar yang menaruh perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Lantas mulai sejak kapan Habib Abu Bakar kembali ke tanah air Indonesia? Bersama siapa? Beliau kembali ke tanah air? Habib Abu Bakar. Kembali ke tanah Jawa pada tahun 1885 Masehi, Habib Abu Bakar ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Segaf As-Segaf, dan sekarang makamnya terletak di Kebun Agung Pasurwan. Tiga tahun lamanya, Habib Abu Bakar menetap di kota Besuki Jawa Timur, hingga di tahun 1888 Masehi, beliau memutuskan untuk pindah dan bermukim di kota Gersik. Aktivitas dakwah di kediamannya tak pernah sepi dari jamaah yang ingin melihat, dan mendengarkan nasihatnya. Selama hidupnya, Habib Abu Bakar di majelisnya telah menghatamkan kitab Ihya sebanyak 40 kali, hingga pada tahun 1957 Masehi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat di Gersik, dan dimakamkan di Masjid Jami Gersik, bersandingan dengan makam Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim As-Segaf. Hingga sekarang, makam beliau masih ramai dikunjungi, dan setiap tahunnya di bulan Zulhijjah, haul beliau selalu ramai dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Saksikan live streaming haul Gersik pada tanggal 5-6 Juli 2023, hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang para tokoh dan ulama? Komen di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu share!